Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Rudy 88 Dan jangan lupa subscribe channelnya dan bunyikan tombol loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru Dan jangan lupa share juga ke media sosial teman-teman Biar informasi yang saya berikan siapa tahu bisa membantu Teman-teman yang lainnya juga seperti itu Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan membahas tentang jenis barang yang biasa saya kirim saat bekerja Seperti itu Jadi teman-teman pun sudah tahu bahwa pekerjaan saya di Bro Darussalam ini sebagai super truck Jadi kalau super truck sudah pastilah mengirimkan barang Seperti itu Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis barang yang biasa saya kirim Oke teman-teman, jadi kiriman barang di tempat saya bekerja ini Ada customernya maksudnya Ada yang langganan dan juga ada yang tidak langganan Maksudnya kadang-kadang tidak lah kalau yang tidak berlangganan seperti itu Jadi yang berlangganan teman-teman biasa saya itu mengirimkan yang pertamanya ini Jenisnya kimia seperti itu Jadi kimia ini biasa saya bawa dari pelabuhan Dikirimkan ke perusahaan yang memiliki kimia lah Yang memesan kimia itu Jadi ada perusahaan dari Brunei khusus perusahaan kimia seperti itu Dan juga saya kadang mengantarkannya dari perusahaan kimia tersebut ke customernya seperti itu Jadi kadang customer ini biasanya itu perusahaan pertambangan Mungkin kimia ini dibutuhkan untuk keperluan pertambangan lah seperti itu Jadi jenis kimia ini teman-teman kemasannya berbeda-beda Ada yang menggunakan tanki besar seperti itu Jadi tanki besar yang ukurannya berapa puluh ribu liter seperti itu Ada juga dengan tanki-tanki kecil seperti itu Ada yang ukurannya satu ribu liter, ada yang dua ribu liter Bergantung dari kemasannya seperti itu Jadi perusahaan tempat saya bekerja ini hanya sebagai transportnya saja Hanya mengantarkannya saja seperti itu Dan untuk kimia ini sangat banyak kimia Saya pun tidak tahu dan tidak perlulah akan mengetahui Saya hanya mengantarkannya saja seperti itu Oke teman-teman itu yang pertama Jadi kimia barang yang biasa saya hantar yang rutin Kimia ini rutin Jadi dalam satu minggu saya bisa mengantarkan dalam Kadang tiga sampai empat kali Itu kan Itu saya sendiri mungkin seperti yang lain banyak juga mengantarkannya Seperti itu Oke teman-teman Dan yang kedua yang rutin biasa saya hantar itu adalah Sperpad Jadi sparepad ini sparepad untuk mobil atau untuk kereta Kalau diberapa disebutnya Jadi sparepad ini bisa saya bawa sama dari pelabuhan ke customer Customer itu kan Customer ini biasanya yang punya showroom teman-teman Jadi untuk jenis sparepad ini ada dari beberapa merek mobil Seperti itu kan Itu sudah rutin teman-teman Jadi kadang-kadang sparepad ini dari pelabuhan Dan ada juga yang dari airport Seperti itu kan Jadi teman-teman untuk sparepad ini sudah rutin Seperti itu Jadi perusahaan saya terus yang mengantarnya Seperti itu Dan yang ketiga teman-teman Biasanya saya mengantarkan kendaraan Atau mobil lah Seperti itu Mungkin teman-teman sudah tahu Sering lihat video saya Saya sering menguploadnya Saya mengantarkan mobil Seperti itu kan Dan untuk jenis mobil ini Mungkin teman-teman sudah tahu kan Apa jenisnya Banyak Dan untuk mobil ini teman-teman Biasanya saya itu Rutin lah Biasa ada yang Satu bulan dua kali Seperti itu kan Tapi satu kali datang itu banyak Seperti itu Jadi kadang Dua puluh Tiga puluh Kadang juga sampai ada yang Satu Datang mobil itu Banyak Sampai tujuh puluh pernah itu Jadi untuk mobil ini Ya sudah langganan Seperti itu Karena Yang pemilik mobil ini juga Showroom ini juga Masih keluarga bos saya Seperti itu Jadi Bisa disebut Punya bos lah Kadang seperti itu Menyebutnya Jadi untuk mobil ini Memang sudah rutin lah Seperti itu teman-teman Itu yang ketiga Dan Yang Keempat teman-teman Kadang juga saya mengirimkan Apa namanya Alat untuk pertambangan Mesin Seperti itu Jadi untuk mesin ini teman-teman Jadi Biasalah Saya mengantarkan itu Dari perusahaan Penyedianya Yang memiliki alat tersebut Dikirim ke Biasanya ke pelabuhan Untuk kebutuhan pertambangan Seperti itu Jadi Untuk Pengiriman barang Untuk pertambangan ini Ada sedikit berbeda teman-teman Banyak sekali Perseratannya Seperti itu kan Tidak gampang Contohnya Seperti saya menggunakan Baju ini Baju ini kan Ini khusus untuk Saya masuk ke Daerah untuk Kebutuhan pertambangan Seperti itu Jadi Banyak sekali perseratannya Harus mempunyai Ijin juga Seperti itu Harus ada Kursenya juga Atau pelatihannya juga Seperti itu Jadi Nantilah saya bahas Untuk masalah itu Oke teman Itu adalah Barang yang rutin Yang biasa Saya kirim Seperti itu Ada juga Barang-barang yang lain Yang tidak rutin Kadang seperti Kontainer Dari pelabuhan Ke customer Kalau kontainer Isinya kan Tidak tentu Tergantung Yang mempunyai barang Kadang ada Isinya ban Kadang isinya mesin Tapi itu tidak tentulah Tidak rutin Seperti itu Kadang ada Kadang tidak Tidak menentu Dan juga Kadang adalah Order-order yang lain Seperti itu Ada Apa namanya Kebutuhan Konstruksi Seperti itu ada Seperti itu Tapi Itu tidak berlangganan Cuman jadi itulah Sinis barang Yang biasa saya kirim Di saat saya bekerja Teman-teman Jadi barangnya itu Ada yang rutin Ada juga yang Tidak rutin lah Maksudnya Tidak tentu Seperti itu Oke teman-teman Mungkin Informasi ini Bisa Bermanfaat lah Untuk teman-teman semua Jadi Segitu saja Informasi yang Bisa saya berikan Tentang jenis Barang yang bisa saya kirim Saat bekerja Jangan lupa Subscribe channel Kang Ruri 88 Dan Bersihkan tombol loncengnya Dan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!